Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Ini Panasonic dengan tipe 32G, 6G, dan kita akan modifikasi tipe Panasonic analog, masih analog ya, menjadi tipe digital dengan menggunakan STB ini ya, STB V2 ya, dan kita bongkar, kemudian kita akan modifikasinya. Oke, seperti ini. Oke, kita akan langsung bongkar saja, kita segit ya. Oke, teman-teman, tipe sudah kita bongkar ya. Halemannya seperti ini. Ini adalah mainboard-nya. Kemudian, ini adalah power supply-nya, nanti kita akan tari tegangan, tegangan 5V ya, tegangan 5V disini. Untuk supply ini ya, supply STB-nya, karena ini menggunakan tegangan 5V, maka kita akan menggunakan tegangan 5V atau tegangan 13V, kemudian diturunkan ya. Kita akan mencari tegangan yang bisa on-off ya, saat tipe on dia on, saat tipe off, tegangan off ya. Kita cek cari tegangan disini, oke. Kita akan cari tegangan, biasa prop hitam ke ground ya, ke body, disini boleh. Oke, tipe sudah standby, udah nyala standby. Kemudian kita cek tegangan disini ya. Cek tegangan disini. Ini kan tidak ada ya, tegangan tidak ada. Disini juga tidak ada nih. Tidak ada, 0. Ini posisi standby ya. Nah, disini tidak ada tegangan semua, pada saat standby ya. Coba kita on-kan ya, kita on-kan. Coba kita on-kan ya. Kita on, power-nya. Oke, tipe sudah nyala ya. Tipe sudah nyala, coba kita cek. Nah, backlight, nyala tuh backlight. Kita cek tegangan. Disini. Ada tuh, 12,5 ya. Nih, tuh, 12,5, saat on ada. Kemudian disini. Oke, disini ada ya, 5V nih. Disini 5V ada, tuh. Disini satunya lagi, 3,3 ya. Ada, ada 3,3. Disini. Ini 12V ya. Ini 12V. Dan disini. 1,2 ada ya. Ini 1,2. Oke. Oke. Jadi, kita bisa ngambil tegangan dari sini, 5V bisa ya. Jadi, Jadi, saat TV on 5V keluar, maka, STD on ya. Atau, dari sini juga 12V bisa, kita turunkan dengan ini. Tapi, untuk lebih aman, oke. Untuk lebih aman, kita menggunakan, tegangan utama, dia kan 12V ya, atau sekitar 13V. Kita menggunakan tegangan utama saja, kita gunakan, IC, 7805 ya, nggak kelihatan. Ini, 7805 nih. Cuma, nggak kelihatan, tulisannya. Nah, kita menggunakan IC penurunan tegangan, 7805 nih. Saya sudah bikin seperti ini. Ya. Ini input, ya. Ini ground, ini outputnya ya. Outputnya 5V ya. Karena, ini menggunakan 5V ya. Oke. Kita akan, mengambil tegangan, yang 12V disini ya. Yang tegangan 12V, kita sambung ke sini. Kemudian outputnya jadi 5V. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, nanti ini kita akan, kita bongkar nih ya. Sudah saya buka nih, bautnya nih. Kita akan bongkar nih. Nah, kita bongkar. Nah, dalamnya seperti ini. Ya. Oke, TV kita cabut dulu ya. Kita patikan dulu TV ini. Bongkar. Nah, dalamnya seperti ini ya. Nanti kita akan ambil modulnya, modul ininya aja nih. Ya. Nah, seperti ini. Kita ambil modul ininya. Nanti kita pasang di sini ya. Nah, kita pasang di sini. Seperti ini. Nah, mungkin kira-kira di sini lah. Oke. Nah, nanti kita akan, menggunakan tegangan, 5V disini ya. Nih, tegangan 5V-nya. ini output video dan audionya ya. Ya kan. Ini sensornya nih. Ini USB-nya. Nanti kita akan lepas. Ini saya cabut. Ya. Karena, ini saya cabut. Ini juga saya cabut nih. Kemudian sensor cabut juga. Sama USB kita cabut ya. Nanti kita akan menghubungkan ke sini ya. Ke sini, ke mainboard-nya ya. Oke, lanjut ya. Kita akan skip dulu ya. Oke. Oh iya, penampakan 2-nya seperti ini ya. Kalau banyak tahu teman-teman ya. Nah, ini tangan depannya ya. Terus buka. Oke. Nah, tepat ini ya. Panasonic ya. Seperti ini ya. Ini kita skip dulu ya. Kita rakit dulu ya. Modul STB ke mainboard. Oke, teman-teman. Dilanjut ya. Rangkaian STB sudah di koneksi yang sudah dirakit ya. Seperti ini. Kita akan jelaskan ya. Ini power supply-nya. Pertama, power supply. Awalnya, saya tadinya menggunakan power supply dari mainboard ya. Mainboard. 5V ataupun yang 13V ya. Cuma pada saat numpang di mainboard itu saat on dia kurang apa sih? Kurang seperti kurang amper ya. Jadi, boot agak lama bootnya ya. Akhirnya saya coba-coba nggak bisa ya. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan adapter dia ya. Adapter aslinya yang saya copot nih. Ini adapter dia aslinya. Punya dia. Nah, ini saya copot. Saya tempelkan ke sini ke power supply ini. Nebeng ya. Kemudian input AC-nya paralel dengan ini. Dengan input ini AC-nya masuk. Kemudian output-nya tegangan 5V ya. 5V. Ini flash-nya nih, yang merah nih. Kemudian yang ground-nya nyambung ke ke negatif power supply ya. Kita ambil plus-nya aja. Pakai satu kabel nih plus-nya. Nah, saya menggunakan IC IC 78 R 05 ya. Sebagai on-off ya. Supaya saat TV on dia on ininya on pada TV off maka dia ikut off ya. Nah, saya menggunakan IC 78 R 05 ini. Nah, trigger-nya nih, on-off-nya ambil dari tegangan 3,3V pakai resistor 100 Ohm ya. Ini 3,3V pakai resistor 100 Ohm. Ini buat on-off-nya ya. Jadi ini in-nya nih, yang tadi tegangan 5V tadi in. Kemudian ini out-nya nih. Tuh, nyambung ke sini ya. Power supply-nya ya. Ini udah saya cabut nih jack-nya. Udah saya cabut-cabutin nih. Loh, jack saya cabut. kemudian ini juga saya cabut nih. Jack ini udah saya cabut nih ya. Di sini. Jack RCA saya cabut. Kemudian USB. USB ini saya cabut juga nih. Tuh, saya pakai kabel ini pakai ini ya. Nanti kita akan sambungkan ke sini ya. Nih. Kita sambungkan ke sini USB-nya. Kemudian dilanjut ini saya tambahin elko-elko tambahan ya. Supaya lebih maksimal ya. Power-nya ya. Kemudian ini adalah output video audionya ya. Nih. saya sambungkan ke sini ke mainboard-nya lewat input videonya ya. Nah, sebentar. Nah, ini saya sambungkan seperti ini. Kemudian antena ya. Nah, jalur antena ada di sini. Ini kan antena nih. Nah, saya hubungkan ke antena aslinya ya. Nah, lewat sini nih. Nah, ini. ini antena aslinya ya. Ini. Antena asli. Oke. Seperti itu ya. Kemudian satu lagi. Sebentar. kemudian remote ya. Sensor remote. Nah, sensor remote saya cabut juga ya. Mana tadi remote-nya. Sensor remote-nya. Sensor remote saya cabut. Sensor remote saya cabut ya. Yang ada di sini nih. Tuh. Saya cabut. Kemudian di out-nya saya kasih resistor 100 ohm ya. Kemudian dihubungkan ke kabel ke jalur sensor remote TV aslinya ya. Di sini Panasonic ini di pin pin yang keberapa ini. Pin paling pinggir ya. Ini. Ntar saya cabut. Yang paling pinggir ya. Nah, ini. Nah, ini yang paling pinggir ya. Ini buat sensor remote-nya saya hubungan ke sini ya. Tuh. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini nanti kita akan coba ya. Kita akan coba pasang. Oke, kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Ya. Nah, TV udah standby ya. Tuh. Kemudian kita akan on-kan ya. Ini belum belum ini ya. Belum nyala ya. Wasi standby ini gak nyala nih. Standby. Coba kita akan on-kan ya. Power supply ini. Kita akan on-kan di sini. Indikator nyala ya. Ini nyala. Kita lihat. Nah, butik udah nyala ya. Seperti udah nyala. Oke. Nah, udah ya. Udah ada suara. Oke. Kita akan lihat tampilannya seberapa ya. Oh, bentar. Bentar. Oke, dilanjut tadi. Sorry, saya lupa masang fleksibel ya. Jadi gak ada gambarnya. Kita lanjut. Kita colokan. Sudah nyala ya. Ijo ya. Langsung tuh. Nala boot. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita balik ya. Udah bisa. Coba kita menggunakan remote-nya ya. Kita gunakan remote STB-nya ya. Kita pencet. Apakah berpuda? Ada kan? Berfungsi ya. Tuh. Ya, bisa ya. Tuh. Seperti ini. Kita kecilin. Kita kecilin ya. Oke, seperti ini ya. Hasil modifikasi Panasonic ya. Menggunakan menggunakan STB ini ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke. Apabila bermanfaat silakan tekan like dan apabila belum jelas silakan komen di komentar ya. Kemudian jangan lupa subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis ya. Kita saling berbagi ya. Saya berbagi pengalaman dan teman-teman mudah-mudahan bisa berbagi subscribe. Ya. Kemudian tekan loncengnya. kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.